Mungkin buat teman-teman ada yang tahu itu di Hotel Bumi Nusantara di Baloi Mungkin teman-teman tahu, dekat 21 lama Jadi waktu itu ngonten nih, ngonten di diskotik ozon Ozon iya di atas kan, di diskotik ozon Jadi ini beneran ya, jadi abis ngonten di diskotik ozon kami turun ke bawah Di depan Bumi Nusantara hotel itu Di depan kan ada hotel kecil tuh Iya, di bawahnya Iya, bukan itu Kita Hotel Bumi Nusantara yang ada berapa tingkat, itu lima tingkat, enam tingkat Jadi kami duduk di depan hotel itu, itu kisaran jam setengah empat pagi Jam setengah empat pagi, habis ngonten itu Itu tuh memang betul itu di lantai empat atau enggak lantai lima itu memang langsung ada api itu Serius lah ini Kayak bana seperti itu Di dalam kamar-kamar itu kan itu hotelnya udah enggak ada kaca lagi tuh Setengah empat itu kalau enggak salah itu, itu api keluar dari kamar itu Bukan keluar sih, cuman Kayak ada Itu waktunya lumayan lama itu bang Itu ada empat puluh detik ada itu Hampir satu menit ada itu Api itu macam orang bakar api unggun di atas Saya pernah nampak itu seumur hidup dua kali tuh bang Yang di Hotel Bumi Nusantara Balu itu, itu api Satu lagi di kampung Selama saya hidup yang nampak ya Di kampung itu ada, kalau di kampung kan musola Ya kan, jadi waktu itu saya kelas 5 SD Jadi di kampung itu kan Toiletnya ada cewek cowok Jadi kan ada sumur itu Sumur itu dibagi dua Ya kan, jadi yang di samping ini Buat si cowok Belakangnya cewek Jadi kan dibagi dua seperti ini Itu kan ada ventilasi itu bang Dekat sumur itu Jadi pas saya ambil lundu itu memang seperti itu Habis itu turun Itu jarinya hitam Sampai sekarang saya ingat Itu kayak pakai jubah Bukanya gelap gitu Pas saya ngeliat dia Dia turun Itu sampai berlindung Itu serius Cuma dua itu Cuma sama si Banas Fatir Kalau di Nongsa Yang sudah di eksplor ke sana itu Ada berapa tempat? Di Nongsa baru sekali itu Itu di Puskesmas Yang terpengkal yang di atas itu bang Itu kayaknya 20an tahun Terpengkal yang itu ya Jadi Pas kami ngonten itu kan jauh itu Dari tempat kita kan Kita kan tinggal di Tiban Ada yang di Bengkong Itu kan kamu pakai Mobil Ada Lima orang Lima orang di mobil Jadi Itu jam-jam 12an kami berangkat dari sini bang Jadi pas di jalan itu Mau sampai ke Nongsa itu Itu kami iringan itu Itu malam Jumat dulu bang Iringan Serius Itu iringan kami sama mobil ambulan Sama orang bawa jenazah Jadi ringan Jadi kami pergi ke Puskesmas itu Dia Puskesmas kan di hutan Di atas bukit gitu kan Jadi pas di atas bukit itu Di bawahnya itu kuburan Jadi kami ngonten di atas Puskesmas orang lagi ngubur orang di bawah Di Nongsa Jadi pas ada yang ngonten Ibaratnya kan kami Kau ngonten kan gantian Bukan tim kan Punya channel masing-masing Jadi waktu ngonten itu Suara siri ini yang bulan pun Masih kedengaran Sama kawan ini Ngonten di dalam Puskesmas itu Itu memang Serem Serem betul Bukan main itu Pokoknya di Batam Selama saya masuk-masuk rumah angker Ada juga saya masuk di Tiban ini Rumah yang Bapak sama anaknya kecelakaan Rumah itu macam rumah Belanda Gak seseram di Nongsa Tapi alhamdulillah gak jumpa Emang sih katanya Kalau konten horror Ya berharapnya jumpa Biar viewernya naik kan Tapi kalau saya kebalik Kalau bisa jangan jumpa gitu Kalau jumpa gak jadi konten gitu Kan kebanyakan orang itu kan Jumpa baru naik viewer gitu kan Tapi kalau kita bagus gak usah jumpa Kalau jumpa Semua hilang kita Palingan kalau setan-setan itu kan Menyerupai asap gitu kan Asap